Intro Kita juga memilih calon presiden dan wakil presiden Nah harapan saya Bapak Ibu sekalian Gak usah nengok kanan, nengok kiri Sekarang kita tugaskan Kita tugaskan presiden yang lama Kita tugaskan presiden yang lama Untuk melanjutkan pembangunan di republik ini Setuju gak itu? Setuju Jadi nanti setelah satu periode lagi Kita milih yang lain Ya Oke tau? Oke Soalnya kalau kita ganti Sekarang ini Ya Program-program yang sudah disusun Ini ubah Betul, betul Makanya kita harus memilih yang lama Siapa yang lama? Bapak Ibu Jadi tau Bapak Ibu ya Jadi kita sepakat Supaya program pembangunan di negeri kita ini Terus berlanjut Tidak ada putusnya Ini sepakat Ibu ya Ya Insya Allah Sepakat Ibu ya Ya Oke Buter Noor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita Mendapat informasi Bahwa kemarin Saya mendapat kiriman video Ada Pernyataan dari Bupati Lampung Tengah Disitu menyampaikan Kepada masyarakat Mengarahkan Menghimbau Untuk memilih Presiden petahana Dalam pilpres nanti Nah kita Sudah instruksikan Kepada Bawas Lulang Pung Tengah Untuk mendalami video tersebut Ini videonya Video yang beredar itu Ini dalam kegiatan apa Kemudian Dimana dilaksanakan Siapa saja yang hadir Dan kapasitas Bupati ini Dalam apa Di forum tersebut Nah ini kita Dalami dalam rangka Untuk Melihat Apakah ada dugaan Pelanggaran disitu Atau tidak Kemudian juga Kita nanti Salah satu Upaya kita Untuk melakukan pendalaman Juga bisa dengan Meminta keterangan Dari Bupati Lampung Tengah Untuk memastikan Menjelaskan Kepada kita Itu kapasitasnya Dalam Kegiatan apa Dan dalam rangka apa Yang beliau Menyampaikan Itu kepada masyarakat Kita akan Mengundang Bupati Lampung Tengah Untuk dimintai keterangan Pendalaman ini Dalam rangka Untuk mengumpulkan Data-data Begitu ya Karena kan Dalam proses Kita melakukan Penanganan pelanggaran Itu ada Harus ada Syarat-syarat Yang kita harus penuhi Begitu ya Syarat Formil material Sebuah laporan Itu harus kita penuhi dulu Bahwa Itu peristiwa Seperti apa Begitu ya Urayan kejadiannya Bagaimana Dimana Siapa yang Melakukan Kemudian Kapan dilakukan Siapa saja Yang hadir disitu Dan pasal apa Ini yang dilanggar Nah ini yang akan Kita Kumpulkan data-data itu Yang nanti Kalau sudah terpenuhi Ada Dugaan kuat Bahwa ini pelanggaran Maka kita akan Jadikan temuan Dan diproses Bersama dengan Sentra Gakumdu Terima kasih Terima kasih.